15 tahun diculik dan disembunyikan, Hasni berhasil ditemukan dan diselamatkan petugas Polsek Dako Pamean Polres Toli-Toli. Perempuan tersebut ditemukan polisi di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di sela-sela batu besar. Informasi yang diterima, korban disembunyikan oleh terlapor bernama Jago, warga Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Korban disembunyikan oleh terlapor sejak umur 13 tahun, yaitu sejak tahun 2003 di sela-sela batu yang terletak di Desa Bajugan, Kecamatan Galang. Kemudian beberapa hari yang lalu, tersiar kabar dari kakak korban Devi bahwa adiknya yang bernama Hasni disembunyikan oleh terlapor Jago di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan informasi tersebut, petugas dari Polsek Dako Pamean melakukan pencarian di rumah terlapor dan korban ditemukan di dalam sela-sela batu oleh petugas. Kapolres Toli-Toli, AKB PM Iqbal, ketika dihubungi awak media membenarkan penemuan seorang perempuan yang hilang selama 15 tahun dari 2003. Saat ini TKP sudah dipoliselan dan satu reskrim sedang olah TKP. Sedangkan korban dilakukan visum dan sedang dalam perawatan dan kesehatan dari tim dokter, serta pendampingan dari dinas sosial. Tersangka atas nama Jago sudah diamankan di Polsek Dako Pamean untuk dilimpahkan penanganan oleh satu reskrim Polres Toli-Toli. Kapolres juga menambahkan pengakuan dari tersangka bahwa korban dijadikan tumbal praktek perdukunan yang tersangka lakukan. Dari Toli-Toli, tim Liputan Triberata TV, salam triberata.